Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Proyek perubahan RSS oleh kita Aplikasi Erotka Salah satu bagian dari pengembangan diri melalui pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 2 Angkatan ke-10 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Reforma Dahyal NDH 30 Terima kasih dipersilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Yang saya hormati Bapak Kabak Umum Pak Doktor Muhadzir Yang saya hormati para narasumber Ini beliau di pakar IT 22 ini ya Satu pakar IT merangkap pakar keuangan juga Yang saya hormati Saya banggakan Paditya Pelaksana Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman sekalian Nah Teman-teman sekalian Ada juga yang Insya Allah kita akan menjadikan suatu inovasi Jadi banyak inovasi yang kita munculkan Inovasi itu untuk apa? Inovasi itu yang saya katakan tadi untuk memudahkan kita Mengerjakan pekerjaan kita Yang kedua Itu juga memudahkan Masyarakat untuk mengakses Ya jadi ada Kita buat inovasi untuk internet kita Seperti isosfer Itu internet kita Jadi mempermudah pekerjaan kita Ada juga kita buat aplikasi Atau sistem Itu untuk melibatkan masyarakat Memudahkan masyarakat Nah Hari ini saya minta kesempatan sedikit Kurang lebih 2-3 menit Saya akan memaparkan Satu proyek perubahan Tapi ini bukan proyek yang pakai uang ya Ini saya nebeng-nebeng Ya jadi dimana-mana ada acara Saya nebeng untuk Memaparkan apa yang menjadi proyek perubahan saya Di pelatihan kepemimpinan nasional tingkat uang Sekurang-kurangnya putih di kelatih 2 Nah Judul yang saya angkat adalah Erota Ya kalau Mekasar ini Erota artinya Mau kita Keinginan kita Atau Dalam bahasa kerennya Aspirasi kita Kenapa ini saya angkat Ada beberapa Aplikasi E-RESES juga Di beberapa daerah Termasuk di DKI Jakarta Tetapi E-RESES itu Sebenarnya internet Internetnya itu kenapa Karena mereka meng-input Poker itu Dari RESES Itu hanya meng-input ke dalam sistem Di-input oleh orang-orang Di dalam internet internal DPRD Sekretariat DPRD Atau pendamping dari Anggota Dewan Nah konsep yang saya tawarkan adalah Kita menggunakan satu aplikasi Kita menggunakan satu aplikasi Yang kita akan Lucurkan Insya Allah bulan depan kita Lucurkan Itu akan melibatkan masyarakat Partisipasi masyarakat Jadi kelebihan daripada Erota ini DIRESES oleh kita Adalah Kita menggunakan satu aplikasi Yang mana aplikasi itu Bisa diakses oleh seluruh masyarakat Nah Kenapa itu kita adakan juga Karena Di dalam PP12 2018 Ya Reses itu cuma 3 kali setahun Dan setiap reses cuma 6 titik Sehingga pelibatan masyarakat ini Kurang bisa maksimal Dengan aplikasi ini Maka masyarakat bisa Berpartisipasi secara aktif Contoh misalnya Orang di miringkanaya Atau orang di Di pulau Tanpa mengikuti reses anggota dewan Itu bisa Menyampaikan aspirasinya Jadi masuk di aplikasi Di aplikasi Kita lagi rancang Kita lagi rancang Nanti Aplikasinya itu Bisa langsung Mentek Nama Mentek Dapilnya Nama Anggota dewannya Apa yang diusulkan Itu bergulir Jadi nanti pada akhirnya Tahapan berikutnya adalah Diverifikasi di SKPD Yang terkait Contoh misalnya Ada warga Menggunakan Tentang anak jalanan Bagaimana anak jalanan ini Nah perlu kita Mungkin bikin shelter Apakah Itu diusulkan Itu nanti masuk di Folder Dinas Sosial Nah dari Dinas sosial itu Itu diperifikasi Apakah ini memang Usulan baru Atau pernah Dilihat juga dulu Apakah masuk di NKPD nya Masuk di Resistral nya Masuk di Renjanya Kalau iya Itu akan Berlanjut terus Sampai ke Bawah pedang Sampai pada Tahap Jadi setiap Tahapan itu Ada dokumen Dokumen Nah di Akhirnya itu Itu nanti Teman-teman Pendamping DPR itu Anggota Dewan itu Sudah tidak Repot-repot Untuk mengetik Membuat Pokir Karena pokirnya itu Dari bawah Mengalir Bukan tiba-tiba Anggota Dewan Dibilang Saya mau ini Jalanan ini Pokirku Tidak Jadi itu Anggota Dewan Juga kita jaga Kenapa Itu satu ketika Ada permasalahan Kukuh Tentang pokirnya Maka itu bisa Mengatakan bahwa Ini memang Aspirasi dari bawah Ini Ada record Dari Sistem itu Sehingga Resist ini Perlu kita buat Satu Upaya Bagaimana Kita Menghasilkan Pokir Anggota Dewan Yang betul-betul Partisipatif Dari bawah Dan tersaring Dan terpilifikasi Oleh SKBD Yang terkait Sekiranya itu Teman-teman Mohon dukungannya Jadi nanti Teman-teman Pendamping Resist Pendamping Sospor Nanti Kami akan Libatkan Dalam uji coba Uji coba Jadi nanti Yang kecuali Yang di luar Makassar Tinggal ya Karena kita akan Ada link Yang kita Jadi kunci Aspirasi Sekiranya itu Teman-teman Mohon dukungannya Mohon dukungannya Sekali lagi Karena ini Merupakan Proyek perubahan Yang di awalnya Itu memang Tidak dibiayai oleh negara Tetapi bagaimana Reformer itu Namanya Reformer itu Yang membuat Inovasi itu Reformer Itu Mengoptimalkan Superdaya yang ada Saya kira Teman-teman Mohon dukungannya Termasuk Nanti di Kominfo Kami akan menghadap Kepala Dinas Kominfo Itu Kita nanti Dalam rang hosting Apa ya Untuk Sistem kita Ini masih Takut di coba Saya kira itu Terima kasih atas Perhatiannya Jadi teman-teman Diharapkan Ada yang Ingin bertanya Bagaimana Tentang Erota Silahkan Semutnawan Dan Etika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Perkenalkan Nama saya Udana Fahdi Nomor Dulu Kebetulan 72031 31 Saya menjawabnya dulu ya Supaya ada juga Foto Lagi duduk Ini saya Merangkap Apa yang disampaikan Oleh Mbak Pasituan Terkait dengan Erota ini Katanya Bahwa Kalau misalnya Anggota Erota Melaksanakan Resis Meskipun Dia Di Brunau Dia bisa Menyampaikan Aspilasi Nah Jumlah Penduduk Pemakasar Itu kan Berapa Juta Jiwa Dia Terus Penggunaan Ini Apakah Dia nanti Digunakan Yang pertama Apakah Nanti Digunakan By Gadget Gawai Ataupun Dia Dia Pakai Ini Kalau Memang Pakai Gawai Pakai Gadget Itu Akses Terhadap Aplikasi Ini Lumayan Besar Artinya Ketika Misalnya Anggota Dewan Melaksanakan Resis Apakah Aplikasi Ini Nantinya Dikontrol Oleh Dikontrol Oleh Sistem Dia Pada saat Resis Saja Dibuka Atau Seperti Apa Itu Yang Kedua Yang Ketiga Kalau Memang Pada saat Resis Misalnya Aspirasi Atau Sistem Portal Dibuka Apakah Itu Tidak Apa Namanya Kan Beberapa Kami Dibawa Ada Beberapa Aspirasi Masyarakat Yang Yang Sebenarnya Tidak Tidak Perlu Disampaikan Tidak Perlu Dan Bukan Tanggung jawab Anggota Dewan Tapi Disampaikan Nah Menjaga Hal Hal Tersebut Terjadi Membanjiri Misalnya Apalagi Dalam Aplikasi Ini Bagaimana Antisipasinya Dari Sistemnya Dari Panditia Pelaksanaannya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagus Sekali Pertanyaannya Ini Jadi Itulah Salah satu Kolemen Reses Yang Yang Akan Saya Buat Yang Akan Kami Luncurkan Artinya Ini Tanpa Batas Waktu Jadi Begini Reses Dianakan Tiga Kali Dalam Setahun Satu Kali Pengadaan Kegiatan Reses Itu 6 Titik Itu Kan Tidak Semua Warga Juga Dihundang Banyak 100 Orang Warga Lain bagaimana Warga Lain itu Kita berikan Kesempatan Melalui Link Nanti Dan gadget Itu Nanti Mereka Bisa Kapan Saja Biar Tengah Malam Tiba Tiba Ada Pikir Sesana Nyagangan Dipenuh Lampu Yalan Disini Dia Masuk Kan Bisa Silahkan Dan Itu Ditampu Di Database Kita Jadi Itu Database Yang Ada Itu Masuk Ke Jangan Sampai Banjir Aspirasi Banyak Sekali Usul Masuk Biar Kadang-kadang Di Tempat Reses Yang Tidak Perlu Itu Nanti Gunanya Disitu Masuk Di link Masuk Di Foldernya SKPD Itu Nanti Disaring Disitu Jadi Tidak Semua Itu Yang Akan Sampai Menjadi Poker Itu Itu Tidak Semua Masuk Karena Juga Harus Disesuaikan Apakah Ini Ada Dalam NKPD Ada LPJMD Ada Dalam Restrum Ada Dalam NKPD Ada Dalam Renjanya SKPD Kalau Tidak Pasti Tidak Akan Lolos Ke Tahapan Selanjutnya Karena Ini Ada Tiga Tahapan Dan Akhirnya Nanti Ini Saya Mencangkan Di 2024 Itu Akan Jamur Dengan SIPD Jadi SIPD Dia Langsung SIPD Jadi Langsung Dia Terecord Di Kemendakir Itu Yang Menginput Poker Siapa Menginput Poker Disini Ada Jadi Itu Jadi Teman Teman Sudah Tidak Repot Lagi Untuk Menginput Poker Kenapa Karena Itu Sudah Ada Sudah Tersarik Misalnya Ada 2000 Usulan Tahun Ini 2000 Usulan 21 Kota Misalnya Tersarik Masuk SKPD Tinggal 1500 Tersarik Nanti Di Bapodan Tinggal 7.750 Nah Pada Akhirnya Nanti Ada Beberapa Aspirasi Yang masuk Sampai DPR Disitu Itu Akan Diklik Oleh Angkota Lewatnya Apakah Ini Saya Pilih Menjadi Poker Saya Atau Tidak Itu Final 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 Isasinya Ada Di Bapak Ibu Kota Dewan Jadi Setelah Diklik Misalnya Di Poldernya Contoh Misalnya Pak Rudianto Lallok Ada Masuk Disitu Di Di Folder Beliau Ada Sekitar 50 Usulan Yang Menjadi Poker Di Situ Orang Sudah Tersaring Beliau Pilih 10 Atau Semuanya Silahkan Dan Itu Akan Terrekom Di Dalam SIPD Kemendagiri Saya Kira Itu Bagus Pertanyaannya Terima kasih Oke Terima kasih Pak Masih Kuan Beri Aplaus Dulu Kepada Reformer Jadi Dulu Reformer Proyek Perubahan Terima kasih Kami Di Pendamping DPRJ Kota Makassar Siap Mendukung Proper RSS Oleh Kita LK LK Sekian LK Terima kasih telah menonton!